Pasca meledaknya sumur minyak ilegal di desa Bungku Batanghari, tim opsional TIPITDER, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, mengamankan dua pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Seorang oknum polisi berinisial DR diamankan oleh Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi karena terlibat terhadap aktivitas ilegal drilling yang menyebabkan kebakaran hutan pada Sabtu lalu. Api tersebut muncul pertama kali dari ledakan sumur penumpuran minyak ilegal yang diawali partikan api. DR sendiri memiliki peran penting atas bisnis ilegal drilling tersebut, yaitu sebagai pemodal. Ia juga merupakan oknum yang berdinas di Polres Batanghari. Selain DR, polisi turut mengamankan HS yang juga menjadi korban ledakan dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara Jambi karena 80% tubuhnya mengalami kabakan. Direktur Reskrim Suspolda Jambi, Kompes Polsigit, Dhani Setiono mengatakan selain kedua pelaku yang sudah diamankan, terdapat satu lagi pelaku berinisial JU yang kabur dari lokasi dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Selanjutnya, tindakan yang akan kita terapkan kepada yang bersangkutan adalah disiplin kepada etik, kalau perlu adalah bidana. Perannya sudah berasal Pak? Ya, sama-sama. Jadi, DR ini adalah pemodal yang secara bersama-sama bekerjasama dengan beberapa orang. Ada inisial UJ yang berada di lokasi yang mengetahui, kemudian menentukan titik warga dari Dusun Kunangan, RT 29. Dan juga ada beberapa orang yang saat ini juga semenjak kejadian menghilang dan sedang kami lakukan penyelidikan yang melakukan kegiatan ilegal drilling seperti menyiapkan peralatan dan juga melakukan pengeboran. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik di Peter di Treskrim, Suspo, Rajabi dan akan dikenakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Dimas Sanjaya, Cik TV melaporkan.